Balik lagi dalam Wow What's On This Week GNP.co Saya akan membacakan 5 berita yang paling banyak dibaca di GNP.co Di antaranya rekayasa Eropa yang menanti kehadiran tim nasi Indonesia Serta buntut panjang dari ucapan Fadlizon Ini dia Wow selengkapnya Berita yang kelima Maruti Suzuki bersiap melakukan gebrakan Dengan mengeluarkan beberapa model terbaru Salah satunya Maruti Suzuki memberikan bocoran mengenai Suzuki R3 terbarunya Maruti Suzuki memberikan bocoran tampilan Suzuki R3 terbaru Yang dikabarkan siap meluncur pada Maret 2022 mendatang Kehadiran model itu diperkuat setelah mobil multi-purpose vehicle 7 penumpang tersebut sedang melakukan serangkaian pengujian di jalan India Suzuki R3 2022 akan hadir dengan transmisi otomatis baru Berita yang keempat CEO Dorna Sports mengakui EAT terselubung di balik ajang MotoGP Mandalika Baginya wilayah Asia Tenggara atau ASEAN sangat penting bagi perkembangan MotoGP ke depannya Salah satu hal yang paling penting menyita perhatian CEO Dorna Sports Yakni Carmelo Aspeleta adalah ajang MotoGP Mandalika di Indonesia pada bulan Maret 2022 mendatang Aspeleta menilai bahwa MotoGP Mandalika bisa menjadi salah satu cara Dorna Sports merebut pasar ASEAN Aspeleta juga menilai bahwa banyaknya masyarakat di ASEAN yang menggunakan motor membuat MotoGP menjadi sangat populer Berita yang ketiga Fadlizon menyoroti pernyataan kasat Jenderal Dudung Abdurrahman terkait kelompok kriminal bersenjata Namun ucapan Fadlizon ini malah berbuntut panjang Politisi Partai Gerindra Fadlizon menyoroti pernyataan kepala staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua Jenderal Dudung menyebutkan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata itu Anggota Komisi 1 DPR itu menganggap pernyataan Jenderal Dudung terkesan menyudutkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Berita yang kedua Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan kabar buruk terkait kasus COVID-19 varian Omicron yang terjadi di Indonesia Berdasarkan update situasi dari WHO ditemukan adanya lonjakan kasus mencapai lebih dari 80% yang disebabkan varian Omicron Varian Omicron juga menunjukkan sekitar 5 kali lebih tinggi resikonya terinfeksi kembali bila dibandingkan dengan varian Delta Pemberian vaksin booster efektif mengurangi angka rawat inap di rumah sakit Karenanya, Havifa berharap vaksin merah putih ini bisa diuji klinik tahap pertama pada 9 Februari 2022 mendatang Perempuan yang juga ketua ikatan alumni Erlangga ini membeberkan BPOM telah memberikan izin vaksin merah putih Berita yang pertama, usai laga kontra Timor Leste, perjuangan Indonesia bakal bertambah berat Raksasa Eropa akan menunggu Timnas Indonesia di FIFA Match Day Setelah melawan Timor Leste, PSSI ingin mencari lawan yang lebih kuat untuk Timnas Indonesia Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan PSSI telah menghubungi tiga negara di Eropa, diantaranya Kroasia, Tajikistan, dan Uzbekistan Tiga tim itu punya ranking FIFA yang tinggi, poinnya akan cukup tinggi bila Indonesia bisa melakukan hal bagus Menurut Mohamad Irawan, PSSI kini memasang target untuk Timnas Indonesia yakni bisa masuk 150 besar ranking FIFA dalam setahun ini Itu dia 5 berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co Terus baca Genpi.co dan untuk mengetahui informasi terupdate-nya, download aplikasi Genpi.co di Play Store dan App Store Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Youtube Genpi.co Terima kasih telah menonton!